Gus Coy pertanyakan KPK sebagai lembaga hukum atau alat politik, begini opini Mahfud MD. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Hoyri atau Gus Coy mengkritisi upaya pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Ablu Muhaymin Iskandar atau Cak Imin. Ia curiga pemanggilan tak murni dalam kaitannya untuk penegakan hukum. Korupsi di Kementerian Ketenaga Kerjaan terkait Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia itu diketahui terjadi pada 2012. Saat itu Muhaymin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 hingga 2014. Meski begitu, Gus Coy mengatakan bahwa pihaknya tidak otomatis mengatakan KPK ditunggangi, tapi memiliki persepsi bahwa pihaknya curiga langkah KPK ini tidak murni hukum. Ia pun mengingatkan agar lembaga antisarwa tersebut independen dalam pemberantasan korupsi, bukan menjadi lembaga yang menjadi alat politik untuk menjatuhkan sosok atau kelompok tertentu. Menurut Gus Coy, selama 11 tahun tidak ada kelanjutan proses hukum. Tiba-tiba begitu Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, muncul isu tersebut dari KPK. Terus kita yang waras yang sehat walafiat masa mengikuti begitu saja pikirannya dari KPK, tentu ada pikiran yang berbeda, kata Gus Coy. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, RI Mahfud MD, menilai pemanggilan Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum. Dia meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi normasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Mahfud berpendapat bahwa pemanggilan Cak Imin bukan sebagai tersangka tetapi dimintai keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang tengah berlangsung. Dalam kesempatan yang sama, dia mencontohkan saat dirinya pernah dipanggil oleh KPK untuk kasus korupsi Akil Mohtar, ex-ketua Mahkamah Konstitusi MK. Dia mengatakan pemeriksaan saat itu berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Di sisi lain, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua juga menanggapi upaya pemanggilan KPK terhadap Muhaymin. Dijelaskannya, pemanggilan tersebut merupakan bukti bahwa lembaga tersebut saat ini menjadi alat politik. Ia sendiri sudah 8 tahun di KPK sejak 2005 hingga 2013 dan menjadi bagian dari penyusun standar operasional prosedur SOP. Salah satu yang disepakati dengan DPR periode saat itu adalah untuk menunda status tersangka terhadap calon yang maju dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ada kesepakatan dengan DPR dulu bahwa menghadapi pemilu, pilek, pilpres, seseorang yang masuk dalam radar KPK yang dipersyaratkan ditersangkakan ditunda, kata Abdullah. Hal tersebut bertujuan agar KPK tidak ingin dijadikan sebagai alat politik, tetapi lembaga hukum. Selanjutnya, jikalau urusan pemilu, urusan pilpres telah selesai baru kemudian diproses. Abdullah menuturkan jika misalnya Cak Imin betul memenuhi persyaratan sudah terpilih jadi wakil presiden, maka kasus tersebut bisa diproses KPK. KPK diketahui memanggil Muhaymin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker pada 2012. Isu adanya politisasi dari pemanggilan itu. Di antaranya karena Muhaymin. Ketua Umum PKB, saat ini merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang pada minggu lalu mendeklarasikan diri maju pemilihan presiden. Pilpres 2024 2024 2021Thank you! Terima kasih.